Ya Pak Bilsa, Mahkamah Konstitusi menolak 6 gugatan batas maksimal usia calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Ungkapan kekecewaan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan batas usia maksimal capres-cawapres di lingkaran maksud kami diungkapkan, maksud kami, salah satu pegugat dari Aliansi 98, pengacara pegawal demokrasi dan HAM. Pegugat kecewa dengan putusan Majelis Hakim. Mereka beriakini Hakim juga akan mengabulkan gugatan karena sebelumnya Hakim mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres meski dengan catatan tambahan. Jadi kami tidak pernah menjegal karena tidak ada tendensiusnya ke salah satu pasangan calon. Bukankah seperti itu juga yang ketika kemarin disampaikan dengan putusan yang meloloskan 40 tahun atau menjabat, pernah menjabat yang dipilih oleh rakyat sebagai kepala daerah. Jadi kami tidak fokus ke salah satu calon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.